Salah satu tujuan negara ini didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Besar 1945. Dan di sini saya ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terkait Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menurut kami bermasalah? Dan apa sebenarnya implikasi ketika Undang-Undang ini disahkan tahun 2012 kemarin? Yang harus dimencerdaskan seperti dalam Undang-Undang Besar kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa saya tegaskan sekali lagi bahwa mahasiswa dalam hal ini, mahasiswa perguruan tinggi, itu menjadi tombak dari bangsa ini sendiri. Di mana mahasiswa itu dapat membuat maju tidaknya negara ini. Jadi bagaimana caranya kita untuk mencerdaskan masyarakat itu sendiri, memilih bagaimana caranya memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, menanamkan jiwa nasionalisme, menanamkan tanpa pemikiran-pemikiran lain. Di mana ditujuannya adalah untuk memajukan bangsa ini, untuk mesejahterakan bangsa ini semua. Sehingga mahasiswa yang dianggap sebagai ujung tombak, di mana nanti akan memberikan contoh, yaitu untuk mencerdaskan bangsa ini, untuk mencerdaskan bangsa-bangsa, menunjukkan identitas diri kita kepada bangsa-bangsa lain. Bagaimana caranya mahasiswa ini memberikan contoh-contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan harusnya pihak perguruan tinggi juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal-hal untuk menunjukkan kecerdasan bangsa ini. Sekarang apa, mungkin diberikan kesempatan mereka untuk berpolitik, mereka ikut organisasi, karena itu juga merupakan pelajaran-pelajaran yang harus mereka tunjukkan kepada masyarakat dengan cara berpolitik yang benar, beretika, dan semuanya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, langsung aja. Terima kasih. Bu Dewan, saya melihat kalau UI ya, misalnya ini karena komunitas UI, saya kebetulan mantan dosen UI, saya mengetahui bahwa biaya kuliah itu mahal sekali. Mau masuk fakultas kedokteran, kalau nggak siap 1 miliar nggak bakalan bisa masuk. Sementara UI statusnya abu-abu. Iya kan? BHMN nggak jelas. Iya kan? Kalau lebih tepat saya katakan BHMN. Nah bagaimana cara ibu untuk menekan biaya pendidikan serendah-rendahnya, agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat dan kualitas mahasiswa atau peserta di Indonesia bisa bermutu dan applicable dan serta mudah diserap di dunia pekerjaan. Ya, satu menit. Terakhir, berikan kepada ibu Leni, kemenanggapi. Baik. Memang kita lihat sekali bahwa banyak yang berpikir biaya sekolah ini mahal dan itu memang dirasakan banyak oleh masyarakat. Tetapi banyak juga diadakan beasiswa-beasiswa, Pak. Untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar yang berprestasi, yang tidak mempunyai biaya. Mereka diberikan beasiswa-beasiswa. Kemudahan-kemudahan. Dan mereka biasanya diberikan pengurangan-pengurangan harga dengan mengantungkan bahwa mereka keluarga yang tidak mampu. Itu pasti akan diperhatikan oleh universitas atau tempat mereka yang akan mereka tuju nanti. Jadi menurut saya, kalau kita punya tekad untuk bagaimana saya bisa sekolah, itu pasti ada jalan nyata. Jadi bagaimanapun yang akan dilakukan, yaitu misalnya kita memberikan beasiswa, Pak, yang lebih pasti. Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa, dibebaskan biayanya, kemudian diberikan mungkin bantuan-bantuan buat kita ada subsidi silam, mungkin ada bantuan untuk orang tua asum. Itu yang khusus untuk mahasiswa mahasiswa dan berprestasi. Terima kasih.